Kita lanjutkan evolusi Pokemon, tapi kali ini dengan Leafstone Selama bertahun-tahun, ada beberapa metode evolusi yang berbeda yang diperkenalkan ke franchise Pokemon Ya salah satu metode originalnya yaitu melibatkan penggunaan batu evolusi pastinya Ini adalah permata atau batu yang aneh gitu dan misterius yang tampaknya menyebabkan evolusi pada Pokemon tertentu Dan banyak pemain telah memanfaatkannya untuk keuntungan mereka itu sendiri Sebenarnya jenis bebatuan ini pun ya terdiri dari banyak nama Tetapi yang paling pokok tentu saja 3 batu berdasarkan tipe utama starter Leafstone adalah salah satu bagian dari originalnya jenis bebatuan ini Dan sesuai fungsi tentu saja batu ini mengembangkan sejumlah Pokemon tipe grass saat mereka terpapar oleh batu tersebut Yang dimana metode ini berlangsung selama beberapa generasi Dan berikut mereka yang menggunakannya Jadi kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke deveternya Let's go Gloom Naikkan level Odis ke level 21 Dan kamu akan melihat ia berevolusi menjadi Pokemon Gloom yang merupakan Pokemon dengan kombinasi tipe grass dan juga poison Dan disinilah awal Gloom akan berevolusi menjadi Pilebloom saat terkenal Leafstone Menjadikannya salah satu dari beberapa Pokemon pertama yang memanfaatkan batu evolusi tersebut Di generasi kedua, Gloom diberikan cabang evolusi keduanya Evolusi ini tapi ya tidak menggunakan Leafstone Ia menggunakan batu lain yang memungkinkan ia menjadi balsom Kembali ke Pilebloom, evolusi ini merupakan salah satu evolusi Pokemon yang terbilang cukup kuat Ya meskipun agak lambat Tapi ia memiliki special attack sebanyak 110 Yang dimana ini berfungsi besar karena setiap gerakan yang ia pelajari bersifat spesial Kalau mau ia lebih cepat lagi maka manfaatkan ability-nya Yaitu Chloroval Dimana dengan Sunlight maka ia akan lebih cepat Wipenbell Bersama dengan Gloom di generasi pertama Maka ada rekannya yaitu si Wipenbell Yang dimana berevolusi dari Bell Sprout di level 21 Ya sama kayak keluarga Odis lah Wipenbell akan berevolusi menjadi bantuk terakhirnya yaitu Pig Treble Yang pastinya dengan bantuan Leafstone Keduanya memang sering dianggap sebagai rekan satu sama lain Keduanya juga merupakan Pokemon dengan kombinasi tipe yang sama yaitu Crash dan Poison Dan merupakan Pokemon 3 tahap yang berevolusi dengan cara yang sama di setiap tahapannya Dan membicarakan Pig Treble Ya Pokemon ini juga merupakan Pokemon tipe Crash yang kuat Ya memang rentan dengan defense-nya yang rendah Tapi ia juga dibekali dengan 105 attack-nya dan 100 special attack-nya Membuatnya menjadi penyerang handal dengan beragam gerakan kuat yang ia pelajari Dari segi tampilan, ia juga mantap sebenarnya Ya lebih monster lah daripada Pokemon Crash lainnya EV Tentu kita tidak akan lupa dengan evolusi percabangan dari Pokemon ini Karena tidak perlu bertanya pun sebenarnya kalian pasti sudah tahu jawabannya Kita semua tahu jika EV bisa berevolusi sesuai kondisi bebatuan yang terpapar padanya Atau kondisi tempat gitu lah Dengan begitu memudahkan setiap pelatih menemukan evolusi yang tepat untuk diri mereka Tapi kalian juga mungkin bingung kenapa ia bisa masuk ke daftar ini Jawabannya simple sebenarnya Di generasi keempat, EV diberikan dua evolusi baru yang berevolusi saat dinaikkan levelnya dan berevolusi berdasarkan suatu tempat Evolusi baru ini adalah Leveon, contohnya ya Pokemon tipe Crash yang diperoleh saat EV naik level di dekat Moshrock Pada generasi ke-8, sepertinya pengembang game juga sudah bosan memasukkan salah satu batu ini ke setiap wilayah untuk memastikan EV dapat berevolusi Apalagi nggak mungkin juga ya akan Moshrock diletakkan di generasi ke-8 juga Pada akhirnya mereka pun memungkinkan EV berevolusi menjadi Leveon saat terkenal Lifestone Ini jauh lebih sederhana, memungkinkan kamu tidak perlu memikirkan tempat untuknya Shedot Shedot dan juga Lothed juga dipandang sebagai rekan satu sama lain Shedot biasanya eksklusif untuk satu game tapi masih bisa ditangkap di game lainnya dengan presentasi yang sedikit Sedangkan Lothed ia ditemukan di game berlawanan pastinya Keduanya juga berevolusi satu kali pada level 14 Dan kemudian berevolusi lagi dengan Batu Evolusi Shedot akan berevolusi menjadi Noshleap Yang kemudian lanjut berevolusi menjadi Shiptry si Pokemon dengan kombinasi tipe Grass, Dark yang terkenal Lifestone Ini juga merupakan bagian yang membuatnya menjadi mitra dari keluarga Lothed Kalau berbicara kegunaan, ya sebenarnya Pokemon ini memang banyak kelemahannya Cukup rentan saat bertarung apalagi dengan defense dan special defense-nya yang cukup rendah Tetapi dapat diimbangi dengan attack-nya yang tinggi Ya pandai-pandai kalian aja sih sebenarnya Pansage Di generasi kelima, pengembang game memperkenalkan tiga Pokemon yang dikenal sebagai Elemental Monkey Yang terdiri dari tiga monyet berdibat tiga starter Yaitu Grass, Fire, dan Water Mereka adalah Pansage, Panpour, dan Pansir Kemarin yang Pansir yang Fire ya guys Monyet-monyet ini masing-masing berevolusi dengan salah satu Batu Evolusi Mengambil Evolusi dari Lifestone, Pansage akan berevolusi menjadi Simaceous jika terkena batu tersebut Dalam Black and White sendiri, ya pemain diberikan Elemental Monkey yang sesuai dengan kelemahan Pokemon starter mereka Batu Evolusi juga tersedia cukup awal Artinya pelatih setidaknya akan memiliki akses ke Pokemon yang berevolusi dengan layak sejak awal permainan Simaceous adalah evolusinya Memang kalau soal tampilan, Pokemon ini gak wah sempat sekali Tetapi, statistik Pokemon ini bisa membantu pelatih di awal permainan saat menjelajahi game Pokemon Black and White Execute Bergabung dengan Gloom dan Whipinball di generasi pertama Maka kita juga bisa bertemu dengan Execute Yang juga akan berevolusi saat terkenal Lifestone Setelah berevolusi, Execute kemudian akan menjadi Executor Pokemon dengan kombinasi tipe Grass dan Psychic Yang pada akhirnya populer dan kuat yang disukai banyak orang di generasi pertama Karena jujur, ia juga Pokemon tipe Grass yang sangat menguntungkan Di generasi ketujuh, ia juga pada akhirnya memiliki varian regional Alolan Executor memperdankan metode evolusi yang sama Setiap Execute yang terkenal Lifestone di daerah Alola Maka mereka akan berevolusi menjadi Alolan Executor yang sangat tinggi Lehernya tapi ya, dan memiliki kombinasi tipe Grass and Dragon Keduanya sama-sama kuat, tinggal selera masing-masing aja Kalau aku sih pilih yang dari Kanto aja sih Hisuian Voltorb Dan terakhir untuk saat ini yang berevolusi dengan Lifestone adalah Hisuian Voltorb Voltorb adalah Pokemon yang masuk dalam kelompok Pokemon generasi pertama Para bola Pokemon hidup ini sebenarnya berevolusi dengan naik level Tepatnya saat mencapai level 30 Maka Voltorb dari Kanto akan berevolusi menjadi Electrod Mereka pure tipe Electric Namun di Hisuian Regen, pelatih dapat menemui mereka dengan kombinasi tipe Electric dan juga Grass Kombinasi tipe ini juga terbilang bagus dan juga langka dalam jumlahnya Uniknya, mereka hanya perlu Lifestone untuk berevolusi Yang awalnya Hisuian Voltorb menjadi Hisuian Electrod Bola Pokemon hidup ini benar-benar mementingkan kecepatannya Ya, jangan sampai kalian mendekati mereka deh Dan itulah para Pokemon yang berevolusi dengan Lifestone Hmm, tentu saja ini berlaku untuk generasi pertama hingga ke-9 Kalau semisal nanti ada lagi, ya kita lanjutkan lagi bahasnya Jujur, revolusi menggunakan batu ini lebih simple nggak sih? Dan menurutku juga worth it kalau misalnya soal kegunaannya Baiklah sampai di sini video hari ini Maaf-maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat Mohon bantu koreksi Terima kasih juga untuk dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini Nggak kerasa kita bakalan menuju 60.000 subscriber Semoga aja tahun ini bisa 100.000 subscriber nggak sih? Kita ketemu lagi di next video Aku pamit dulu Dadah